Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bolu kukus mekar dari ubi ungu selain tampilannya yang cantik kue ini bisa mekar sempurna dengan tekstur yang lembut empuk dan lembab tidak garing teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya pertama kali saya kukus ubi ungu sampai matang dan empuk supaya ubi ungu lebih cepat matang dan empuk maka saya potong-potong kecil setelah beberapa saat dikukus kita cek jika sudah terasa empuk kita angkat dan kita dinginkan 150 gram ubi ungu kukus akan saya haluskan dengan cara saya blender untuk memudahkan memblender saya tambahkan santan saya ambilkan dari 200 ml santan yang saya sediakan saya tambahkan santan secukupnya saja asal memudahkan untuk memblender dan ini hasilnya setelah saya blender ubi ungu kukus sudah halus seperti ini teman-teman ya teksturnya sangat lembut dan halus selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 125 gram gula pasir bisa ditambah jika kalian menyukai rasa manis pecahkan juga 1 butir telur masukkan 1 saset kecil vanili bubuk 1,4 sendok teh garam kita mixer sampai sekedar gula larut setelah dirasa gula larut kita bisa mematikan mixer masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang sisa santan dari 200 ml santan yang kita kurangi untuk memblender ubi ungu kukus tadi 1 sendok teh penuh ragi instan disini saya menggunakan vermitan dan pastikan bahwa ragi instan yang kita gunakan betul-betul masih aktif aduk-aduk sebentar dengan menggunakan mixer yang belum dinyalakan supaya nanti ketika di mixer tepung tidak berhamburan kita mixer adonan hanya sekedar tepung bisa bercampur setelah dirasa tepung sudah bercampur dengan adonan kita matikan mixer masukkan ubi ungu kukus yang sudah kita haluskan sebelumnya tambahkan 60 ml minyak sayur selanjutnya kita akan mixer adonan sampai menjadi adonan yang betul-betul bercampur rata dan terasa lembut perlu teman-teman ingat bahwa untuk menghasilkan bolu kukus mekar dari ubi ungu ini adonan yang kita mixer ini harus betul-betul lembut ini akan menghasilkan bolu kukus ubi ungu yang teksturnya lembut dan empuk tidak padat dan juga tidak bantat nah untuk adonan yang menempel di dinding wadah bisa kita bersihkan menggunakan spatula supaya nanti bisa ikut di mixer semua kita lanjutkan memixer sampai mendapatkan adonan yang betul-betul bercampur rata dan lembut dan ketika adonan sudah dirasa bercampur rata dan memiliki tekstur lembut kita bisa menghentikan memixer rapikan adonan yang menempel di dinding wadah dengan menggunakan bantuan spatula tutup adonan menggunakan plastik web kalian juga bisa menggunakan tutup lain yang tersedia kita kita diamkan adonan sampai mengembang sempurna nah untuk waktu mendiamkan adonan disesuaikan dengan suhu di daerah kalian masing-masing ini adonan sudah saya diamkan kurang lebih 1 jam dan ini sudah mengembang semurna ditandai dengan adonan naik dan berbuih adonan menggunakan spatula untuk membuang gas yang terbentuk siapkan cetakan bolu kukus dan alasi dengan paper cup isi cetakan dengan adonan sampai penuh dan ini adalah salah satu tips untuk menghasilkan bolu kukus ubi ungu yang dapat mekar dengan sempurna jadi cetakan harus kita isi dengan adonan sampai betul-betul penuh seperti ini teman-teman ya ini sudah penuh cetakan sudah diisi dengan adonan sampai penuh dan ini siap untuk dikukus panaskan panci pengukus sampai airnya betul-betul mendidih tips berikutnya adalah gunakan api besar ketika mengukus kue ini dan beri jarak antar kue supaya ada ruang untuk mengembang jika kalian menggunakan tutup panci datar jangan lupa alasi tutup panci dengan kain bersih supaya air tidak menetes ke kue selama proses pengukusan setelah kurang lebih 10 menit dikukus dengan api besar kue sudah matang dan teman-teman bisa melihat hasilnya kue ini betul-betul bisa mekar dengan sempurna dengan warna yang sangat cantik angkat kue dan kita tunggu sampai uap panasnya berkurang baru kita lepas dari cetakan setelah uap panas berkurang kita bisa melepas kue dari cetakan satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 11 buah kue dan inilah hasilnya bolu kukus mekar dari ubi ungu kita lihat bersama teksturnya kuenya dapat mekar dengan sempurna dan tidak bantat selain warnanya yang cantik sekarang kita akan buka bersama nah teman-teman bisa lihat pori-pori dari bolu ini kelihatan sangat halus dan ini menandakan kalau bolunya sangat empuk nah ketika dibuka seperti ini teman-teman ya ini terasa empuk dan lembut sama sekali tidak padat dan juga tidak garing bolu ini memiliki tekstur yang sangat lembab dan jika ditekan-tekan seperti ini sangat terasa empuk nya sekarang akan saya cicipi bismillah hmm ini sangat enak teman-teman ya teksturnya betul-betul empuk dan lembut serta lembab tidak garing sehingga tidak terasa seret ketika dimakan manisnya juga pas dengan aroma khas dari ubi ungu terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung jqr channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.